BBM Bersubsidi Hilang BBM Bersubsidi Hilang Jadi masyarakat saya minta, terutama yang menengah atas, saya menghimbau, bantulah pemerintah dalam rangka pengendalian BBM yang bersubsidi ini. Belilah BBM yang non-subsidi, yang sudah berada kok, sudah sejahtera. Jadi jangan yang sejahtera beli juga solar yang untuk angkot, itu yang namanya tidak punya rasa. Ini memang tidak mudah diatur dengan aturan, memang ada kontroversi, tapi saya lihat sudah berjalan kok. Ya, melanjutkan dialog kita bersama Pak Marwan, tadi sempat dibilang bahwa bukan kelangkaan, tetapi pembatasan. Sebetulnya bagaimana Pak? Saya kira itu sama saja ya, seandainya misalnya rutin itu konsumsi per hari 80 ribu kiloliter. Lalu karena sisanya itu hanya cukup sampai November katakan ya, untuk premium. Lalu dipaksakan untuk cukup sampai 31 Desember. Jadi tarik gitu diselesaikan. Ya, artinya dengan begitu yang sisa ini dibagi per hari sehingga kurang dari 80 ribu. Artinya memang ada kelangkaan lah, turun gitu dari yang normal. Bahasanya tadi bikin seperti itu ya? Betul, cuma memang ini kan cara untuk supaya pemerintah itu tidak menaikkan, sekaligus juga tidak menambah anggaran subsidi. Seperti itu, kalau memang mau supaya kuota itu normal, mau nggak mau anggaran subsidi harus ditambah. Sementara ini pemerintah tidak mau, atau menaikkan harga, itu juga tidak mau, apalagi itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, ada hal yang saya kira jangan kita campur aduk ya. Ada kondisi interim dalam lingkup kebijakan presiden yang akan berakhir, masa jabatannya. Kemudian ada kondisi jangka panjang atau jangka menengah ideal, yang ini nanti saya kira ditetapkan oleh presiden yang akan datang. Kalau kita campur masalahnya, ya ini memang bisa saling menyalahkan. Wah nanti ini presiden meninggalkan bom waktu dan sebagainya, untuk pemerintah yang akan datang. Padahal bom waktu ini ditanam sama-sama oleh semua partai gitu. Mereka yang nanam bom ini dulu, tahun lalu misalnya harus naik, tidak dinaikkan. Kota misalnya harusnya 48 juta kiloliter, dibuat cuma 46. Siapa yang melakukan? Ya semuanya, termasuk yang menolak kenaikan itu dari partai oposisi misalnya. Jadi semuanya bermasalah, rakyat jadi korban, lalu ini menjadi isu interim yang ingin diselesaikan. Padahal itu harus oleh pemerintah yang akan datang. Oke, nah kita membahas juga tadi ada berkaitan dengan pembatasan ya. Tadi dari 48 juta kiloliter, lalu dibahas oleh DPR dan pemerintah jadi 46 juta. Sebetulnya concernnya apa Pak waktu itu? Mungkin saja karena ada kepentingan bahwa ini defisit sudah terlalu besar. Kemudian di sisi lain BBM tidak mau dinaikkan harganya. Nah, jadi karena itulah dipaksakan supaya defisit itu tidak terlalu besar, sementara harga tidak naik. Oke. Nah, tapi saya kira sudah diantisipasi bahwa nanti defisit ini akan dilampaui. Untuk itu memang solusinya menambah defisit atau menaikkan harga. Tapi oleh pemerintah yang sekarang itu mereka menganggap, ah itu urusan yang inilah nanti gitu. Biarkan nanti yang seterusnya ngurusin gitu ya. Nanti lagi sudah selesai, berarti tinggalin aja. Nah, tadi juga ada himbawan dari Menteri SD, Pak Jiro Wacik, bahwa khusus untuk mobil yang konsumsi terutama, mobil menengah ke atas yang mewah, ambillah yang non-subsidi. Himbawan seperti ini sebenarnya sudah berulang kali ya Pak ya? Iya, saya kira itu sudah mungkin lebih dari 6 tahun ya, atau malah di 2010 itu sudah dinyatakan seperti itu. Cuma masalahnya kan tidak ada mekanisme yang menjadi acuan, termasuk juga aturan untuk membuat supaya larangan itu efektif. Ya kan, misalnya mau pasang RFID supaya yang memang harus membeli BBM non-subsidi, itu mereka melakukannya. Ada alatnya, tapi ini tidak ada alat. Kemudian juga tidak ada sanksi. Nah, bagi masyarakat, ya namanya orang cari yang murah ada yang murah, ya sudah, itu yang dikejar. Tapi akibatnya ya jadi tidak tepat sasaran. Oke. Nah, berbicara mengenai kenaikan harga, salah satunya sebetulnya untuk mengurangi beban yang begitu besarnya adalah dengan menaikan harga betul ya Pak ya? Kalau menurut perhitungan Bapak sendiri, kira-kira keberapa kenaikan harga yang pantas untuk? Saya sih sebetulnya cenderung kita harga itu sesuai dengan harga keekonomian. Yaitu kalau memang premium itu harga pokoknya misalnya Rp11.000, itu idealnya kita ke sana, tapi kita pada saat yang bersamaan menerapkan pola subsidi langsung kepada orang yang tidak mampu. Nah, untuk menuju dari Rp6.500 ke Rp11.000 atau Rp10.500 misalnya, ini ada dua opsi. Kita mau lakukan sekaligus atau bertahap. Mana yang lebih kelihatannya memungkinkan? Soal memungkinkan, mungkin ya, dan mungkin tidak terlalu memberatkan masyarakat, ya kita bertahap. Mungkin naik sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000 per liter. Nah, tapi ini juga bisa ada dampak negatifnya, yaitu soal potensi inflasi di sektor lain. Bahwa sebelum harga ke Rp10.000 atau Rp11.000 harga keekonomian itu dicapai, barang-barang itu nanti sudah diantisipasi ini akan naik, ya mereka sudah naik gitu. Ya kan? Nah, karena itu bisa saja dilakukan sekaligus, supaya tadi dampak inflasi yang negatif itu bisa berkurang. Cuma masalahnya mungkin terlalu berat bagi masyarakat. Dan bagi presiden baru, pemimpin baru, mereka juga saya kira tidak akan melakukan yang terlalu, inilah ya, besar dampaknya. Jadi, drastis. Maka itu, saya kira mungkin naik itu Rp1.500 sampai Rp2.000. Oke, jadi kita melihat bahwa ada keadaan sampai dengan akhir tahun ini, ada pembatasan, ya, lalu juga harga tidak bisa dinaikkan. Sementara kebutuhan seperti ini, dan yang terjadilah panic buying dan di masyarakat tadi yang Bapak bilang. Jadi, sebenarnya langkah untuk yang masalah begitu kompleks ini, urutannya bagaimana, Pak? Apa pencahannya? Saya kira kita memaklumi sikap politik pemerintah yang sekarang. Tapi, pada saat yang bersamaan, pembatasan itu jangan terlalu ketat. Mungkin orang tetap diingatkan bahwa kalau mampu jangan belilah, gitu ya. Tapi kuota, kalau terlalu diturunkan, itu akan kontraproduktif. Karena itu, coba dilonggarkan kuotanya. Sambil nanti menunggu ada pelantikan presiden baru, dan diharapkan nanti akan ada kebijakan, keputusan yang saya kira signifikan. Apakah mau menambah defisit, artinya harga tidak naik, atau defisit dipertahankan, kuota ditambah, itu artinya akan ada kenaikan harga. Seperti itu, dan saya kira yang akan ditempuh ya mungkin kenaikan harga, karena Pak JK juga sudah sempat mengindikasikan itu. Yang mereka lakukan sekarang ini kan memaksa bahwa itu yang melakukannya adalah Pak SBY, gitu. Yang beliau itu merasa, ngapain juga, di akhir masa jabatan saya harus melakukan itu, gitu. Jadi, soal kepentingan politik itu masih mewarnai, saya kira. Apakah tidak mungkin bahwa kalau misalnya di pemerintah yang sekarang didaikan, dan kemudian di yang pemerintah berikut didaikan, supaya gapnya jadi bisa dicicil, ibarat ya seperti itu? Bisa saja, bisa saja. Misalnya seribu di Pak SBY, seribu di Pak Jokowi. Tapi kan ini juga nanti dampak inflasinya kan juga bermasalah. Oh nanti juga akan naik lagi, lalu barang-barang lain itu keburu naik juga. Padahal yang BBM-nya baru naik setengah. Misalnya, barang lain itu sudah naik satu kali. Misalnya, dalam arti bahwa kalau naik seribu, ini dianggap sudah naik dua ribu, gitu, barang lain itu. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, Jokowi juga mengeluarkan pernyataan bahwa akan bertemu dengan Presiden SBY di Bali. Salah satunya adalah untuk meminta kenaikan harga BBM dilaksanakan di pemerintahan SBY. Bagaimana Anda melihatnya? Itu ada proses bahwa bisa saja nanti akhirnya Pak SBY juga melakukan itu. Tergantunglah bagaimana sikap politik beliau setelah ketemu dengan Pak Jokowi itu. Cuma dugaan saya, ya itu tadi ya, di akhir masa jabatan, dia itu kan ingin mengairi sesuatu dengan baik, dengan apa namanya... Pendangan manis. Pendangan, betul. Seperti itu. Jadi kemungkinan beliau tidak bersedia. Apalagi kalau kita mendengar misalnya dari Pak Jero Wajib, gitu kan, statement bahwa tidak akan ada kenaikan. Jadi, di sini memang faktor politik itu menentukan, kita tidak bicara bahwa ini hal yang objektif, gitu, bagi kepentingan semua. Tapi lebih kepada gimana sikap politik dari masing-masing pemimpin ini. Oke, itu adalah sikap politik dari pemimpin. Sedangkan bagi masyarakat menyikapi pembatasan BBM ini, seharusnya bagaimana Pak? Masyarakat sebetulnya kalau tadi ada dampak negatif akibat pembatasan, kuota dikurangi, itu pasti akan berteriak ya. Sekarang sudah begitu banyaknya keluhan-keluhan dari seluruh Indonesia yang kita lihat di TV, dari Sumatera, dari Jawa, di Pantura, misalnya. Itu jelas hal yang memang objektif, bahwa mereka tidak mau terganggu dengan kebijakan ini, gitu. Karena itulah, saya tadi sudah mengusulkan, jangan terlalu ketat untuk membatasi, tapi juga kita memaklumi sikap politik pemerintahan yang sekarang, sambil kita juga mungkin menyiapkan kondisi, prakondisi bagi masyarakat bahwa presiden yang akan datang itu jelas akan menaikkan harga BBM. Untuk supaya masyarakat itu juga bisa memaklumi, gitu. Tapi pasti setidaknya, kalaupun di pemerintahan yang sekarang tidak naik, yang diberikutnya pasti... Ya, saya kira itu mungkin tidak dilakukan, karena defisit itu sudah sangat besar. Total subsidi energi itu bisa mencapai 400 triliun. 400 triliun? Ya. Sekarang saja kan dianggarkan 246. 246, ya. Kemudian kalau kuota itu akhirnya nanti dilampaui, itu bisa menjadi 300. Wow. Ya, ditambah nanti listrik itu sekitar 90 atau berapa, sehingga hampir 400 triliun itu. Subsidi, jadi sudah sangat besar untuk kita gunakan ke sektor yang sifatnya konsumtif. Ini akan membuat kita nanti tidak akan bisa keluar dari krisis energi ini secara berkepanjangan. Kalau tidak ada sesuatu yang signifikan dilakukan. Oke, lalu tadi Jokowi juga sempat ada kita dengar statementnya akan dialihkan untuk pupuk, pesticida, seperti itu. Akan benar bisa mempengaruhi seperti itu, Pak? Ya, saya kira memang itu yang harus dilakukan. Artinya kan ini untuk orang-orang di kalangan bawah. Itu yang saya sebut tadi, pemberdayaan. Di samping ada BLT, ada pemberdayaan. Apakah itu kenelayan, kebetani, dan sebagainya. Cuma Anda tidak akan bisa melakukan itu secara bersamaan. Apa, secara serial. Harus bersamaan. Karena itulah divisit harus ditambah. Kalau dibuat serial, mana uangnya gitu? Nanti kita tidak akan bisa menyiapkan, misalnya kita mau mengurangi impor BBM. Oke. Lalu, BBM-nya belum siap. Sehingga tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Nah, kita selesaikan lingkaran setannya. Ini mudah-mudahan pertemuan besok yang di Bali antara Jokowi dan SB bisa menjadi jalan pembuka untuk menyelesaikan itu semua. Terima kasih Pak Marwan Batubara atas kehadirannya di sini. Demikian pemirsa dialog Jurnal Pagi kali ini mengenai BBM bersubsidi yang hilang rakyat meladang. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya hanya di Jurnal Pagi.